Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel resep rong puluh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kue kering coklat yang saya bikin hari ini terinspirasi dari Levin Bakery Cookies Saya sendiri belum pernah mencoba kue aslinya Tetapi saya sering melihat resep-resepnya di channel youtube Untuk takaran porsinya saya buat lebih kecil Rasanya enak, teksturnya juga renyah Bagaimana caranya? Yuk kita mulai Siapkan bahan kering 150 gram tepung protein sedang Ditambah dengan 40 gram tepung protein rendah Lalu masukkan juga 10 gram maizena Kemudian 30 gram coklat bubuk Selanjutnya masukkan juga setengah sendok teh soda kue Aduk semua bahan kering ini sampai tercampur rata Kemudian kita akan sisihkan dulu untuk nanti Bahan berikutnya kita akan siapkan isian untuk cookiesnya Saya pakai 120 gram dark chocolate compound yang dipotong kasar seperti ini Kemudian disimpan dulu di dalam lemari pendingin Kemudian saya juga sudah siapkan 100 gram kacang walnut yang sudah dipanggang di suhu 110 derajat celcius selama 10 menit Bentuk aslinya seperti ini dan kalau sudah dicincang kasar hasilnya seperti ini ya Kulitnya tidak saya kupas Selanjutnya siapkan wadah yang bersih dan kering Lalu masukkan 140 gram butter dalam kondisi dingin Tetapi dinginnya bukan beku Ini sudah bisa dimixer Tambahkan 60 gram gula pasir 60 gram gula palem Kalau suka manis boleh ditambah Mixer dengan kecepatan rendah Sampai tercampur rata Lalu akan dinaikkan sampai kecepatan sedang Sampai semua bahan ini jadi lembut dan tercampur rata Sesekali bisa dibersihkan pinggiran mangkuknya pakai spatula Supaya semua bahan yang tertinggal di pinggir mangkuk atau di dasar mangkuk Bisa ikut tercampur rata dengan baik Buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang di upload setiap minggunya Pada awal saya berselancar di youtube Saya pernah mengupload cara membuat kue kering ini Tetapi menggunakan kacang mide Nah kali ini saya buat ulang Menggunakan kacang walnut Yang memang harganya lebih mahal dibanding kacang mide Untuk penggunaan butter sebaiknya tidak diganti menggunakan margarin Supaya rasanya lebih enak Setelah semua bahan tercampur rata Kita masukkan 1 butir telur utuh suhu ruang Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanila cair Saya pakai tofiko vanilla butter Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata Beberapa channel youtube yang menayangkan resep kue kering ini Kue keringnya dibentuk dengan ukuran yang besar Biasanya ditimbang seberat 50 gram Nah di resep kali ini saya akan buat dengan porsi yang kecil aja Masing-masing adonan nanti akan saya timbang seberat 13 gram Jadi ukurannya lebih mini Oke teman-teman ini sudah cukup lembut Kita matikan dulu mixernya Kita bersihkan juga adonan yang menempel di alat pengocoknya Sayang ya soalnya ini pakai butter Selanjutnya masukkan bahan kering yang sudah disiapkan tadi Saya masukkan setengah bagian dulu sambil diayak Supaya mudah tercampur dalam adonan Adonan saya aduk pakai spatula Kalau mau pakai sendok kayu juga boleh ya Cara mengaduknya seperti ini aja Seperti membentuk angka 11 atau diiris-iris Kemudian diaduk balik Seperti ini seterusnya Sampai adonannya tercampur rata Dan tidak ada lagi tepung yang terlihat Jadi di resep ini kita tidak ada mengaduk adonan pakai tangan ya Semuanya diaduk pakai spatula atau sendok kayu Setelah tahap pertama tercampur rata Selanjutnya kita masukkan sisa tepung sambil diayak Oh ya teman-teman Untuk tepung protein sedang saya pakai segitiga biru Sedangkan untuk tepung protein rendah saya pakai kunci biru Jadi kali ini saya pakai kedua jenis tepung yang mudah didapat di mana-mana Ini nanti adonannya akan terasa lengket dan lembek Tapi jangan khawatir ya teman-teman Untuk tepungnya jangan ditambah lagi Nah setelah adonannya hampir tercampur rata Kita akan masukkan kacang walnut yang sudah dicincang kasar Kemudian kita masukkan juga dark chocolate compound yang sudah dipotong kasar Kemudian aduk sampai tercampur rata Untuk dark chocolate compoundnya Karena tadi sudah dimasukkan ke dalam lemari pendingin Jadi saat diaduk dia tidak akan mudah hancur Bentuknya akan tetap kokoh Kemudian saat dipanggang pun tidak akan mudah meleleh Nah ini bisa dilihat ya teman-teman Adonannya semakin lama akan semakin terasa berat saat diaduk Meskipun terasa berat tetapi adonannya ini sangat lembek dan lengket Nah pada tahap ini tidak perlu lagi ditambahkan tepung ya Ini sudah cukup Nah ini saya coba ajak teman-teman lihat dari dekat adonannya Konsistensinya seperti ini Lembut lembek dan lengket Jadi saat mencetak bisa menggunakan 2 buah sendok Atau bisa juga kita pakai sarung tangan dulu Supaya tidak lengket di tangan Selanjutnya kita akan bentuk adonan Adonan akan saya timbang seberat 13 gram Teman-teman boleh menimbang adonan dengan ukuran yang lebih besar Disesuaikan saja dengan selera ya Kemudian adonan di kepal-kepal ringan seperti ini Jangan terlalu keras Cukup dibentuk asal seperti ini saja Tidak perlu sampai bulat halus Kemudian tata di atas loyang yang sudah diberi alas baking paper Nah teman-teman pasti penasaran Kenapa sih dibentuknya itu asal-asal saja Tidak perlu sampai bulat mulus Nah tujuannya supaya saat dipanggang nanti Adonannya akan mengembang Dan membentuk retakan yang cantik alami Jadi kalau bikin kue kering ini tuh Enak banget ya teman-teman Kita tidak perlu bentuk bagus-bagus Tidak perlu dibentuk sampai bulat mulus Cukup seperti ini saja Ditekan-tekan ringan Sampai membentuk bulatan yang sangat sederhana Nah selanjutnya Bagian atasnya ini akan kita tekan sedikit saja Pakai ujung jari Supaya bentuknya tidak terlalu bulat munjung Nah seperti ini ya teman-teman Jadi adonannya itu Dibentuknya tidak padat Setelah selesai dibentuk Selanjutnya adonan akan dipanggang Dengan suhu 170 derajat celcius Selama 15 menit Tentu saja ovennya ini Sudah saya panaskan sebelumnya Selama 15 menit Pada menit ke sebelas Loyangnya akan saya pindahkan Ke rak tengah Seperti ini ya teman-teman Supaya kue kering coklatnya ini Matang merata Salah satu tanda Bahwa cookiesnya sudah matang Adalah tercium aroma coklat Yang kuat Nah ini dia teman-teman Kue kering coklat Dengan kacang walnut Dan dark coklat kemponnya sudah matang Diamkan beberapa saat di dalam loyang Selanjutnya ini adalah loyang kedua Berbeda dengan loyang yang pertama Dimana bagian permukaannya Ditekan sedikit pakai ujung jari Nah loyang yang kedua ini Akan saya tekan pakai garpu Seperti ini Ditekan ringan aja Supaya ada bentuk yang lain Nanti teman-teman boleh pilih ya Mau pakai Cara ditekan pakai ujung jari Atau pakai garpu Sesuai selera Nah ini hasilnya Sudah matang semuanya Pindahkan ke atas rak pendingin Setelah kondisi cookiesnya hangat Saat masih panas Kondisi cookiesnya itu akan lembek Teman-teman jangan khawatir ya Itu sebenarnya sudah matang Dan akan mengeras saat dingin Nah ini hasilnya Ini tadi yang bagian atasnya Ditekan pakai ujung jari Bagian bawahnya matang merata Tidak gosong Dan setelah dingin Teksturnya sudah kokoh Ketebalannya seperti ini Meskipun nampak tebal Tetapi renyah banget Dijamin teman-teman Ini cookiesnya renyah banget Selanjutnya ini cookies Dari loyang yang kita panggang Loyang yang kedua Hasilnya seperti ini Ukurannya sedikit melebar Dibanding dengan loyang Yang dipanggang pertama kali Karena ini tadi kita tekan Bagian atasnya pakai garpu ya Jadi agak sedikit melebar Nah sekarang kita bandingkan Dengan yang kita panggang pertama kali Di tangan kanan saya Atau di bagian atas Adalah yang ditekan pakai garpu Sedangkan yang di bagian bawah Atau bagian kiri tangan saya Ditekan pakai ujung jari Teman-teman boleh pilih ya Mau pakai cara yang mana Mau yang ditekan pakai ujung jari Atau mau yang ditekan pakai garpu Sesuai selera aja Keduanya sama-sama matang merata Sampai ke bagian dalam Nah sekarang saya tunjukkan Patahan cookies yang Ada bagian dark chocolate compoundnya Nah ini kondisinya masih agak hangat Jadi dark chocolate compoundnya ini terlihat Masih meleleh ya teman-teman Ini enak banget saat dimakan Kalau kondisinya meleleh seperti ini Tapi kalau kondisinya sudah dingin pun Tetap enak Dan ini dia loyang yang ketiga Hasilnya nggak penuh satu loyang Jadi satu resep ini bisa menghasilkan 57 buah Kue kering coklat Walnut Dan coklat compound Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih juga untuk teman-teman Yang sudah subscribe Dan selalu mendukung channel ini Semoga semua teman-teman Dalam kondisi sehat Dan bahagia selalu Mohon maaf jika ada salah Saya Aida dari resep Rompuluh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton